Mungkin dia cuma baptis percik atau baptis guyur, lalu karena kurang merasa afdol, lalu dia minta di baptis selam. Sehingga dia mengalami baptisan dua kali begitu. Nah, ini kan sebenarnya menjadi perbincangan yang sudah lama sekali di antara umat Kristiani. Nah, saya ingin mulai persikapan ini dengan sebuah pertanyaan begini Pak. Apa sebenarnya, makna dan pentingnya cara dalam pembaptisan ini? Di dalam air yang hidup. Artinya? Air yang mengalir. Mengalir. Jadi, bukan kolam. Bukan kolam, bukan apa, tapi air yang mengalir. Dua, seandainya air yang hidup tidak ada padamu, lakukanlah pembaptisan itu dalam air yang lain. Tidak disebut lagi juga. Ya, baptis tesan. Apakah memang umat Israel itu diselamkan ketika melewati laut Tiberau itu? Kalau ini kan dibaptis dalam awan dan dalam peristiwa-peristiwa eksodus siapa? Ya, jadi... Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gemakas Indonesia. Sebuah program yang membincangkan perkembangan pemikiran teologi atau ajaran-ajaran negeri. Atau persoalan-persoalan sehari-hari yang kita alami yang dilihat dari perspektif iman kristiani. Saya penentara Rasul Arosa sebagai memandu percakapan kita. Kali ini kita akan bicara tentang salah satu hal penting di dalam kehidupan kekristiani yaitu mengenai baptisan. Ya, dengan judul baptisan percik atau selam. Dalam salah satu program lain dari EKB beberapa waktu yang lalu ada percakapan atau dialog yang sangat banyak, yang sangat ramai dari para sahabat DKB tentang perdebatan atau percakapan tentang baptisan ini. Percik atau selam. Itulah sebabnya kami kali ini memperbincangkan ini supaya kita mendapat penjelasan yang lebih memadai tentang pokok ini. Dan untuk mempercakapkan ini telah datang di situ narasumber kita Bapak Pendeta Samuel Santo. Selamat datang Pak Sam. Terima kasih. Apa kabar Pak? Baik-baik. Baik ya. Pak Pendeta Sam ini adalah pendeta GKI yang sekarang itu terakhir melayani di GKI Kedoya. Tapi beliau ini satu dari sedikit sekali atau jangan hanya satu-satunya pendeta GKI yang pernah melayani di tiga sinoda wilayah. Di Jawa Timur pernah di Tulungagung, di Jawa Tengah pernah di Magelang dan Purworeco, dan sekarang di GKI Kedoya. Ini menyimbolkan makhluk langkah yang harus dilestarikan. Saya satu-satunya pendeta GKI sekarang. Ya, ya. Karena pengalaman itu. Ya, Pak Pendeta Sam ini adalah orang yang sebenarnya mendalami bidang studi biblika secara khusus. Ya, pernah mengajar perjanjian lama di Fakulasi Geologi di Bahasa Ibrani di Ukraina. Walaupun dia mengajar perjanjian lama di Bahasa Ibrani, tapi Bahasa Indonesia juga sangat keren. Dimeinkan dengan angkatan-angkatan kami yang sesudahnya ini. Gitu ya. Nah, Pak Pendeta, ini kan adakan aneka cara baptis ya. Ada yang selam, ada yang percip, ada yang kucur, ada yang macam-macam lah ya. Dan karena ini ada anggota-anggota jemaat atau umat Kristian yang terombang-ambing menang mengenai apakah baptisan saya ini sah? Karena saya cuma dipercik atau ditetes sedikit air atau diguyur satu, apa namanya nih, satu gayung. Atau saya diselamkan tapi hanya separoh badan, ini saya diselamkan dengan sekian menin dan sebagainya. Nah, ini membuat ada beberapa orang yang mungkin dia cuma baptis percik atau baptis guyur, lalu karena kurang merasa afdol, lalu dia minta di baptis selam. Sehingga dia mengalami baptisan dua kali begitu. Nah, ini kan sebenarnya menjadi perbincangan yang sudah lama sekali di antara umat Kristiani. Nah, saya ingin mulai persikapannya dengan sebuah pertanyaan begini, Pak. Apa sebenarnya makna dan pentingnya cara dalam pembaptisan ini? Seberapa penting kan sebenarnya simbol itu? Ini kan simbol sebenarnya. Dibandingkan dengan yang disimbolkan oleh ritus baptisan itu, Pak. Jadi kalau kita, kalau Pak Arli pernah ke Israel, lalu pergi ke Yardenit itu, ke sungai Yordan, lalu kan kepada kita ditawarkan mau dipaptis di sana juga. Seperti 21, maksudnya 21 itu mau dimasukin penuh, atau mau setengah badan, atau mau dipercik saja, bisa semua. Sepanjang 10 dolar. Untuk apa? Sewa kostum? Diberi kostum itu. Oh, diberi, boleh pulang pulang? Dan satu sertifikat. Nah, jadi memang, memang rupanya itu laris sekali juga. Jadi, saya selalu, dua kali lah saya ke sana itu, saya sebelum berangkat, saya menjelaskan dulu. Supaya jangan nanti di sana ada, ada apa namanya, masalah sehubungan tawaran. Nah, ini ditawarkan ke siapa saja soalnya. Boleh pilih ya? Boleh pilih. Nah, jadi itu. Yang menurut saya penting sekali itu kan soalnya soal simbol ya. Jadi, hidup kita beragama itu praktis semua simbol. Rasanya, meskipun kadang-kadang tidak konsekuen, mari kita berdoa. Sembah yang itu kan misalnya tangannya kalau, tapi kan kita enggak. Ada yang tangannya masuk saku, ada yang pakai anru. Tapi, sebetulnya mau disimpulkan itu saya sedang menghadap kepada Tuhan. Bisa pakai bahasa tubuh. Jadi, kalau kita buat teman-teman yang katolik, waktu masuk ke ruang ibadah, lalu berlutut pakai air suci dulu, lalu berlutut pakai. Semua simbolik. Semua ada disimbulkan. Juga, kalau di gereja kita pada waktu prosesi masuk, Alkitab dibawa. Ini kan simbol sebetulnya. Tuhan sekarang hadir menerima umatnya datang berbakti. Tapi Alkitabnya sendiri bukan Tuhan itu. Dia simbol. Mau melambangkan sesuatu. Nah, jadi memang dalam hidup kita beragama apapun juga, simbol memang punya makna. Tapi memang menurut saya, kudunya jauh lebih bermakna yang mau disimbulkan itu apa. Sebab simbol perlambang itu selalu merefer ke sesuatu atau siapa yang disimbulkan. Jadi, bukan yang paling penting bukan. Mobil, saya enggak tahu mereknya mobil presiden kita apa. RI 1, lalu ada bendera merah putih. Sama Pak Presiden rasanya jauh lebih penting Pak Presidennya daripada mobilnya. Jadi, rasanya itu sederhana dan sangat umum. Bukan hanya di dunia agama, tetapi juga di dunia yang profan. Yang disimbulkan itu selalu jauh lebih penting. Nah, memang sering terjadi kontroversinya kan di situ. Perdebatannya itu di situ. Sebab orang suka mengatakan baptisannya jauh lebih penting daripada. Atau ya begitu itu. Jadi, simbolnya itu dianggap jauh lebih penting. Nah, seringkali itu kelihatan anggota GKI. Waktu di GKI, di baptis percik, ya dia menerima. Enggak apa-apa. Interaksi dengan teman-teman, dia sakit. Cancer, lalu teman-teman dia bilang, oh kamu baptisnya dipercik sih. Jadi, kamu mesti di selam. Dia ikut temannya di baptis selam. Kemudian datanglah seorang pendeta dari Amerika, terkenal di Surabaya, yang terkenal penyembuhan segala. Dia dibawa ke sana. Bukan untuk di baptis, sebenarnya cari pengobatan alternatif sebetulnya. Sebab mujizatnya banyak. Sampai di sana, pendetanya mengatakan, kamu mesti di baptis selam lagi, sekali lagi di sana. Tetap tidak sembuh. Akhirnya temannya bilang, kamu mesti di baptisnya di sungai Yordan. Dan? Dan dibawa ke sungai Yordan. Meskipun akhirnya juga wafat. Jadi, cerita ini bukan cerita saya karang, tapi ini cerita benerannya. Mau menunjukkan bahwa seringkali orang berhenti pada simbol-simbolnya saja. Dan simbol-simbolnya itu dianggap sangat terkhasiat. Simbol-simbolnya itu punya makna yang magis, mistis, yang bisa membuat sesuatu. Apapun pemahamannya, tidak terlalu penting. Nah, jadi rasanya kalau kita bicara tentang baptisan, yang pertama kali kita harus memahami, apa sih yang disimbolkan oleh baptisan tadi. Lepas tadi nanti caranya ya, mau dipercik, mau diselam, setengah badan atau seluruh badan, nyelup kaki atau nyelup seluruh tubuh, itu bisa saja semua terjadi. Tetapi, apa sih yang disimbolkan? Kalau bagi saya, ya saya berada pada posisi sebagai pendeta protestan, pendeta GKI. Baptisan kudus itu adalah simbolum et sigilum, simbol, perlambang, tapi juga meterai. Apa sih yang mau dilambangkan dan dimeteraikan? Itu melambangkan Allah yang mengasihi manusia, yang memeteraikan janji-janji kasih itu, yang di dalam Injil dilakukan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, kita orang beriman mendapat pengakuan dosa, maaf bukan, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Jadi, yang mau disimbolkan dan dimeteraikan itu pemahaman teologis yang yang semacam ini. Bahwa Allah, karena kasihnya, menerima kita, memenuhi perjanjiannya, mau mengasihi kita, dan menyerahkan anaknya untuk dikorbankan demi pengampunan dosa, demi hidup kekal. Jadi, itu sebenarnya menyimbolkan kasih Allah yang pada ujungnya memungkinkan manusia mendapatkan pengampunan dosa. Ini menarik ya Pak Sam, karena seingat saya dalam Injil Matius misalnya, itu kan yang sangat terkenal dengan kata baptisnya di ujungnya itu, di fasal 28. Di sepanjang Injil Matius, itu tidak terdapat kata pengampunan dosa. Karena, itu sudah ada di dalam kata Injil. Baptisan sendiri. Menarik ya. Jadi, sebenarnya, yang terpenting sebenarnya adalah yang disimbolkan itu. Jadi, kalau begitu, apakah kita boleh mengabaikan yang simbolnya Pak? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi, rasanya memutlakkan simbolnya juga tidak bisa. Tidak boleh. Jadi, kalau ada pada satu masa di mana, satu saat di mana orang ini sudah mau meninggal, tetapi tidak ada kesempatan buat dia katekesasi atau di GKI katekesasi atau untuk dibaptiskan pun sudah disiapin, tapi ternyata akhirnya dia meninggal. Maka, kita akan mengatakan meskipun dia tidak pernah menerima baptisan kudus. Tetapi, iman kepada Tuhan yang mengasihi itu lebih utama ketimbang baptisannya. Tentu ini tidak mengabaikan kalau Anda masih sehat, kalau Anda masih punya kesempatan lalu menerima sakramen baptisan itu. Sebab sakramen baptisan itu bukan hanya mengatakan ya atas karya Tuhan bagi kita, tapi ada sisi yang lain lagi. Misalnya inisiasi, kita masuk ke komunitas umat Allah itu. Jadi, ada sisi lain lagi. itu saya ingat itu pernyataannya Barth. Bahwa baptisan adalah pintu di mana orang masuk dalam keluarga atau umat Allah. Jadi, itu simbolik kita sekarang masuk jadi satu. Rasanya kalau di gereja kita di GKI itu bukan hanya mau baptisnya ya, tetapi pada waktu mau baptis ada aprobasi itu. Kepada umat ya. Jadi, ini akan ada orang yang akan menerima sakramen baptis mau mengaku percaya. Dan itu nanti akan disatukan dengan kita. Karena itu apa namanya sambutan kita atau pendapat kita dimintakan. Terhadap dia yang akan menerima itu. Karena jadi itu inisiasi ya. Karena itu orang suka ngomong Pak Sam yang yang mau mengaku percaya itu saya. Yang mau dibaptiskan saya. Kok jemaatnya dimintai pendapat. Ya, saya cuman mengatakan kita beriman kepada Kristus dalam komunitas. Dan baptisan itu menjadi pintu masuk kita ke lambang pintu masuk kita ke komunitas itu. Keluarga. Baik Pak, tapi kan orang sudah terlanjur sebenarnya. Sebenarnya kalau orang mendengarkan ini, memahami ini bahwa simbol yang lebih penting bukan tidak penting simbol adalah yang disimbolkan. Maka orang sebenarnya tidak perlu rame-rame berdebat mengenai mo' baptisan. Saya bilang kadang-kadang yang di kita bukan percik loh. Kita kan dikucur ya. Dituangkan. Dituangkan. Kalau percik kan biasanya pakai bulu ya. Atau diginiin pakai bulu. Jadi, mau percik, mau apa namanya, dituang, diguyur sedikit pakai tangan atau pakai ada saya penasur itu, ada gereja baptisan pakai kayak di cedok begitu akhirnya atau di selap. Tidak usah ribut-ribut sebenarnya karena yang lebih penting adalah yang disimbolkan. Laksanakanlah simbolnya itu sesuai dengan tradisi dari gereja masing-masing. Tapi kan udah kadang orang repot. Karena menurut kami saya menduga ya Pak. Karena dulu di Alkitab ini LAI jaman dulu itu di belakang anda kamus itu. Dan tahun berapa itu edisi berapa itu memang ada itu bahwa baptiso itu artinya diselamkan dan tidak ada penjelasan yang lain. Nah karena itu saya ingin kita bercakap tentang kata baptis ini sebenarnya dalam bahasa Yunani tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks this is Daily Spirit for Youth a daily devotional that helps you grow closer to God and apply his word to your life. Daily Spirit for Youth dapat anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat Pembangunan jemaat setiap Senin di Minggu ke-2 dan ke-4 pukul 20 waktu Indonesia Barat dapat anda nikmati di channel YKB TV Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat dapat anda nikmati di channel lagu rohani YKB TV YKB TV Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gemakasih Indonesia bersama saya Pendeta Arislar Sumpah mempercakapan kita dan narasumber kita Bapak Pendeta Semal Santoso kita membahas tema Baptis Percik atau Selam Nah Pak Pendeta tadi kan di ujung segmen pertama saya menitipkan pertanyaan tentang makna kata dalam apa namanya Alkitab ada paling tidak ada empat kata yang oleh lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan Baptis yaitu kata Baptiso Bapto Baptismos dan Baptisontai bisakah diberi penjelasan tentang apa sih arti dari dari kata kata ini Baptiso itu berasal dari kata Bapto sebetulnya kata dasarnya kata dasarnya itu Bapto dan kata Bapto itu memang bisa punya arti kata yang sempit mencelupkan tetapi kalau kita perhatikan etimologi kata lalu makna kata ternyata kata Bapto yang kemudian menjadi Baptiso itu Baptisontai segala kan bentukan jadi kata kerja kata Baptiso itu punya beberapa arti yang pertama mencelupkan mencelupkan seperti sorry ya pakai kita ambil teh celup itu paling gampang rasanya ya memasukkan ke air too deep kalau bahasa inggris atau menenggelamkan too immerse jadi membayangkan batu itu masuk seluruhnya ke dalam air terus bisa juga mencuci to wash jadi kalau kita rupanya kata Baptiso ini sebetulnya tadinya bukan kata yang spesial untuk perkara rohani begitu tetapi juga kata sehari-hari karena itu dipakai di Lukas 11 ya 35 kata Baptiso juga mencuci ya seperti kalau kita mencuci apa piring atau itu dipakai kata Baptiso atau membersihkan mungkin lebih tepat lagi mandi ya kalau kita ya atau membasuh muka itu too clean jadi Markus 7 ayat 4 itu tidak membayangkan lalu semua perabot itu dicelupkan ke seperti kalau kita mencuci perabot rumah tangga kita ada barangkali yang mesti dicelupkan semua tetapi sebagian besar barangkali lebih banyak yang kucuran dikucurkan lalu dilap atau kadang-kadang pakai lap yang basah saja tidak usah jadi yang penting itu kelihatan pakai media air ya sekarang lebih beragam lagi ya sebabkan kalau perabot rumah tangga kita kan yang model ini jenis ini harus pakai cairan tertentu tidak bisa air kacamata saya ini kacanya itu kan mesti pakai cairan pembersih tertentu yang tidak air biasa saja meskipun air biasa saja itu ya kalau terpaksa ya sebab bisa merusak misalnya lapisannya ini jadi bisa macam-macam kemudian memang yang terjadi di gereja menurut saya memilih memilih mana yang mana yang tepat mana yang pas untuk situasi gereja itu sendiri jadi boleh Pak Ali kalau saya ingat apa itu satu risalah pendek dari tahun-tahun 50 sampai 100 Masehi yang buku yang judulnya didahe tondo ketika apostolan pengajaran ke-12 murid nah kita tidak tahu sebab risalah ini anonim tidak tahu siapa yang ngarang tetapi mencerminkan rupanya pergumulan dari gereja tempat risalah ini muncul nah yang menarik dalam aturan baptisan itu di risalah didahe ini ada tiga hal dan pilihan yang pertama bunyinya ada pun baptisan kamu harus membaptis sebagai berikut setelah segala sesuatu diberitahukan maka kamu harus melakukan pembaptisan demi nama papa anak dan roh kudus yang sampai sekarang kita pegang di dalam air air yang hidup artinya air yang mengalir mengalir jadi bukan kolam bukan kolam bukan apa tapi air yang mengalir dua seandainya air yang hidup tidak ada padamu lakukanlah pembaptisan itu dalam air yang lain tidak disebut lagi juga jikalau tidak bisa di dalam air dingin nah ini memang terjemahnya susah sekali boleh juga di dalam air panas maksudnya tentu air yang hangat sebab situasi yang dingin tidak memungkinkan juga orang pakai air dingin harus yang hangat dan yang ketiga kalau juga air panas itu air hangat itu tidak ada curahkanlah ke atas kepala orang yang dibaptiskan itu tiga kali demi nama bapak anak dan roh kudus jadi rupanya tekanannya penting itu pada demi nama bapak anak dan roh kudus kalau ada air mengalir ya silahkan kalau tidak ada cuaca atau di daerah dingin ya tidak usah pakai air dingin tapi pakai air yang hangat atau yang ketiga kalau memang juga tidak ada ya yang disebut dipercikkan itu kita sudah kadung salah pakai air yang dituangkan sedikit di kepala kita dalam nama bapak anak dan roh kudus jadi yang terpenting itu kan sebenarnya yang terakhir dalam nama dibaptiskan dalam nama bapak anak dan roh kudus sek mungkin ya ini catatan dari dahi ini catatan tertua yang kita punya tentang penjelasan mengenai cara baptis dan ini ada dalam bahasa Indonesia bukunya jadi para sahabat kalau mau mencari ini ada ini orang muka-muka di PPK Gunung Mulia masih ada bagi mereka yang belajar teologi tentu buku ini pasti ada di rumah masing-masing karena ini yang menjadi salah satu bacaan salah satu informasi penting tadi kan Pak pendeta Sam sudah menyinggung Markus 7 ayat 4 saya ingin mempercakapkan karena apa karena kan orang mengatakan tadi ya orang-orang ini orang ini umat ya yang awam yang tidak mengerti atau mereka yang mengaku diri memahami tapi sebenarnya tidak belajar teologi juga apalagi belajar bahasa Yunani jadi kan dalam Markus 7 ayat 4 tadi itu ada dua kata baptis yang dipakai yang pertama adalah kata kalau pakai apa namanya Alkitab berbahasan baptis sontai yang diterjemahkan oleh LA menjadi membasuh kemudian kata baptismus yang oleh LA diterjemahkan dengan mencuci yang pertama berkaitan dengan diri kalau makan itu membasu dirinya yang kedua itu mencuci cawan jadi cawan juga dibaptis apakah memang ini pertama apakah memang masyarakat Yahudi itu kalau mencuci cawan itu Pak Pendeta kan orang perjanjian lama atau kendri dan perkakas yang terbuat dari perunggu itu memang diselam kan Pak Pendeta jadi yang jelas yang kita mesti paham adalah bahwa seluruh kehidupan umat Allah perjanjian lama itu maunya semua bersih jadi bukan hanya orangnya bersih tetapi semua yang dilakukan semua apa kegiatan sehari-hari itu juga masih bersih jadi menurut saya sih itu positif sekali budaya bersih itu bukan hanya budaya karena budaya higienis tetapi juga budaya higienis itu mau melambangkan sesuatu jadi tetap aja ini bersihnya melambangkan sesuatu tapi tapi ya itu lagi tadi memang kata yang dipakai di bilangan misalnya itu kata tapal atau nasah dan tapal atau nasah itu persis sama seperti baptiso tadi too deep to immerse jadi ada yang dicelupkan di air ada yang cuman dibasuh begitu tapi semuanya mau melambangkan bahkan pada apa kegiatan kita yang paling elementer sekalipun kebersihan itu menjadi penting jadi memang apa menurut saya kalau lihat begitu yang paling penting bersihnya ini bukan soal bagaimana caranya mau dimasukkan di apa kalau kita punya paskom sekarang tidak selalu begitu kan jadi punya pengertian banyak sekali saya ingin membaca atau kan tadi Pak Pendeta sudah menyinggung tentang bilangan bilangan 1918 kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop hisop itu apa Pak barangkali yang paling enak untuk kita menolong kita itu kalau kita lihat ritus di gereja katolik pada waktu seorang imam memercikkan air suci nah itu dulunya dibuat dari tanaman yang semacam spons gitu yang kemudian dicelup tanamannya itu bisa menyerap air lalu di itu gambaran hisop ya karena itu pada waktu Tuhan Yesus mau mati pun ada injil yang mengatakan si prajurit itu mengambil hisop dan mencelupkannya di anggur lalu jadi media untuk dia nyimpan air di dalam ada cairan jadi memang memang ada yang mengatakan sih kalau yang yang anggur pahit itu tadi ditaruh hisop lalu ditaruh di mulut orang yang sudah berdarah-darah baru dipukulin segala efek yang diharapkan itu efek kejut jadi dia cepat mati begitu tidak membuat orang menderita lebih lama sebetulnya karena itu cerita injil kemudian mengatakan Yesus menolak itu ada ada simbolik jana ya jadi dia tidak ingin karena itu hisop ya begitu ini kan ritus ya pada barangkali apa sudah disiapin semua baru secara simbolik tapi sudah bersih semua jadi saya lanjut tadi kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop mencelukkannya ke dalam air itu dan memercikannya ke atas skema dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang-orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kuberto tadi kan bahasa ibraninya apa Pak pendeta nasah itu nasah tusport tuspet tusprinkle jadi mencelupkannya itu tabal dicelupkan ke air air suci itu ya air yang lalu secara simbolik mau mengatakan barang-barang yang kalau tadi disebut orang mati terbunuh nah najis dianggap najis dan najis itu bisa menular sekarang disucikan jadi sebenarnya kita dengan ayat ini para sahabat Pak pendeta mau bahwa sekali lagi kata baptis membersihkan bahkan dalam perjanjian lama juga itu kayak makna salah satunya adalah membersih tadi dengan dengan hisop jadi sekali lagi memutlakan itu sebenarnya jauh jauh panggang dari api kalau kita bicara mengenai apa namanya makna baptisan nah saya ingin melihat ayat yang lain Pak pendeta lukas 11 ayat 35 nah ada satu kata yang berkaitan baptis disitu ya dalam ayat ini ya yaitu e baptiste ya dalam lukas 11 ayat 35 ya tetapi lembaga alkitab indonesia tidak menerjemahkan itu dengan baptis melainkan mencuci tangannya orang orang farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan jadi kalau pakai bahasa aslinya ini Yesus tidak membaptiskan ya sebelum ia makan ini mengapa tidak diterjemahkan saja membaptis mengapa harus mencuci tangan supaya ini orang tidak bingung gitu masih ditanya ke LAI zaman dulu saya tidak tahu persis lukas berapa tadi lukas fasal 11 ayat 35 jadi bicara ini saya mau melihat bahwa kata-kata baptis di dalam alkitab berbahasa Yunani itu tidak selalu diterjemahkan dengan menyelamkan sebenarnya di dalam perjanjian baru jadi sebetulnya secara secara apa makna itu memang kalau tadi saya menyebut ada ada banyak makna dicelupkan ditenggelamkan dicuci dibersihkan kan masuk semua itu lewat satu tindakan satu kata yang dipakai kata baptis atau baptis tadi jadi tidak ada masalah sebab kalau pun itu berkaitan dengan barang dalam rangka bersihnya seluruh hidup bahkan barang sekalipun harus juga bersih karena itu budaya bersih jadi budaya yang punya nilai iman nilai religius jadi bersih itu kalau ada bersih itu bagian dari iman itu sangat teologis karena baptisan itu adalah bersih terhadap segala jadi jadi memang ada ada yang bagian lain yang apa yang menerjemahkannya bukan hanya yang bendawi material jadi bersih tetapi juga mencelupkan itu ada kata baptiso itu juga ada pengertian yang kemudian melekat pada orang pada barang tadi perubahan yang total jadi kalau saya di permanen perubahan permanen jadi apa kalau pas ada baptisan saya biasanya suka pakai pakai apa ilustrasi ilustrasinya saya bawa satu mangkok yang dari kaca pening lalu saya ambil sirup frambosen warnanya merah menyala lalu saya bawa spawn sepotong spawn saya suka minta tanya sama anggota jemaat pernah ada enggak yang mencicip spawn saddle sepeda motor kita kuning kan warna kuning gading saya karena ilustrasi ini saya ingin tahu jadi saya ambil sepotong lalu saya itu rasanya pahit ketir enggak enak semua nah pada waktu saya celup tidak usah sampai semua ya pada waktu saya celup atau pada waktu saya tuangi sirup atau saya celupkan habis pertanyaannya ada yang berubah atau tidak berubah dua-duanya terjadi ada kontinuitas ada diskontinuitas kontinuitasnya busanya tidak berubah tetap tetapi diskontinuitasnya warnanya berubah bobotnya berubah rasanya berubah nah saya cuma mau menjelaskan kalau kita dibaptis dalam nama Bapak anak dan roh kudus maka itu artinya saya dicelupkan dalam kehidupan yang ilahi tadi gimana saya harus berlaku seperti Bapak yang digambarkan di dalam Alkitab jadi itu akan sehingga saya setelah menerima baptisan itu mengalami perubahan perubahan permanen itu kan salah satu yang terkandung dalam kata kata baptis baik pemandeta saya nanti akan ingin menanyakan satu hal lagi mengenai terjemahan atau kata baptis di dalam pernyanjian baru ini tapi setelah beberapa informasi berikut ini hi hi folks this is daily spirit for youth a daily devotional that helps you grow closer to God and apply his word to your life daily spirit for youth dapat anda saksikan hari senin sampai sabtu pukul 4.30 waktu indonesia barat di channel ykb tv kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat pembangunan jemaat setiap senin di minggu ke-2 dan ke-4 pukul 20 waktu indonesia barat dapat anda nikmati di channel ykb tv nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari rabu pukul 12 waktu indonesia barat dapat anda nikmati di channel lagu rohani ykb tv ykb tv ykb tv Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah memang umat Israel itu diselamkan ketika melewati Laut Tiberau itu? Kalau ini kan dibaptis dalam awan dan dalam awan ini kan peristiwa-peristiwa Exodus ya. Jadi kita lihat sekali lagi bagaimana peristiwa di masa lalu itu ceritanya dipakai untuk masa kini. Jadi rasanya memang secara harafiah kan mereka lewat laut itu bukan berarti ditutup oleh lautnya. Saya rasa kita ingat film The Ten Commandments itu ya yang waktu lewat sebelah kiri kanannya kan gak kosong. Ada air laut yang seperti di bendung. Jadi itu dianggap mereka masuk di air tadi meskipun tidak tenggelam. Yang tenggelam kan orang. Yang tenggelam justru orang Mesir. Tetapi justru yang kelihatan mereka tetap dipimpin oleh awan itu ya. Sebab awan itu melambangkan Tuhan yang bersama-sama dengan umatnya. Jadi lewat yang gelap sekalipun. Kalau pakai bahasanya Masmur 23. Lewat yang gelap sekalipun. Tapi sekali lagi ketika Paulus pakai itu menjadi simbol ya. Simbolik yang dipakai. Bahwa dalam semua situasi pun Tuhan tetap menjadi yang utama. Jadi itu boleh buat orang Israel zaman dulu menjadi sebuah fakta. Tetapi fakta yang kemudian dipakai oleh Rasul Paulus dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang situasinya sudah berbeda sama sekali. Jadi lalu tidak masuk ke laut mati atau enggak. Jadi berkaitan dengan percakapan kita kata apa namanya kata E-Baptiste San disini atau oleh E-Baptiste San disini atau oleh E-Baptiste San di-Baptiste. Nggak mungkin kita memahaminya bahwa mereka ditenggelamkan diselamkan di dalam laut itu. Jadi ini sebenarnya adalah bahwa kata E-Baptiste San itu yang enggak selalu artinya harafiah diselamkan. Bisa dipercikir di apa lagi tadi? Dibersihkan, dicuci. Jadi ada begitu banyak. Saya kira Pak Pendeta sudah cukup banyak ya. Pak Pendeta menjelaskan tentang apa namanya kata Baptiste yang sering menjadi kontroversi. Dan umat kadang-kadang terombang-ambing. Nah di bagian penutup ini apakah ada sebutlah semacam pesan pastoral dari Pak Pendeta gitu tentang umat yang masih suka atau senang dengan mempercakapkan, bukan memperdebatkan, dan mengatakan entah yang benar itu adalah selam, entah yang benar itu adalah percik. Apa yang mau Pak Pendeta sampaikan? Jadi memang balik lagi. Kita mesti mengakui kenyataan itu bahwa baptisan dianggap penting sekali. Penting karena itu menjadi tanda bahwa orang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa orang berada sekarang di lingkungan umat Allah yang hidupnya terjamin. Nah tetapi alih-alih perhatiannya kepada yang disimbulkan itu, orang masih terbawa oleh kebiasaan, maaf ya, tradisi lama masyarakat kita. yang menunjukkan air itu keramat, ada sisi mistiknya gitu ya. Anak saya yang jadi pendeta pernah ngomong begitu juga. Pak aku dibaptis waktu kecil, aku kepingin sekali merasakan ini airnya ditaruh di kepala. Padahal dia sudah membaptis banyak sekali orang. Tapi ya itu, jadi lagi soal rasa, soal yang kita mengatakan sebetulnya itu lebih artifisial ketimbang makna. Jadi kalau tadi tekanan yang kedua soal makna, nah sesudah kamu dibaptis dalam nama Bapak, apakah bentuk cinta kasih dalam hidupmu seperti Bapak Sorgawi? Kalau kamu dibaptis dalam nama anak, apakah sikap hidup, gaya hidup, perilaku, tutur kata, seperti si anak ini sudah merasuki? Begitu juga dengan roh kudus. Apakah kita dipimpin oleh roh terus? Samuelnya kan tetap Samuel pada waktu dibaptis. Betapa pun hebatnya air, air baptisan itu kan Samuelnya tidak berubah. Mestinya kalau memang air itu berkhasiat, ya sayangnya juga fisik juga berubah. Fisiknya kelihatan berubah ya? Tapi kan ini enggak sebetulnya. Tapi gaya hidup, semangat hidup, itu yang kelihatan. Dan kalau disebut tiga-tiganya, kita suka paket komplit itu ya, baptisan itu. Ya, semangat sang Bapak, kasih sang Bapak, lalu sikap karakter sang anak, itu yang kudunya muncul dalam hidup kita. Kan kita suka jengkel. Kamu itu sudah dibaptis bolak-balik, tapi kok enggak berubah juga? Kita suka marah, lalu kita mengatakan inilah contohnya orang yang munafik ya. Nah, jadi rasanya itu penting. Gereja-gereja protestan memang mengikuti tradisi Calvin yang memercik saja. Tetapi, gereja-gereja protestan tidak menganggap salah atau sesat kelompok Kristen atau gereja Kristen lainnya yang melakukan praktek baptisan itu dengan menyelamkan atau mencelupkan atau yang... Jadi, itu kelihatan ketika ada anggota gereja tertentu yang memang pegangannya, baptisannya diselam, lalu pindah ke GKI, yang kita cuma nanya adalah kamu dibaptis dalam nama siapa. Bukan di mana kamu dibaptis. Dan oleh siapa. Dan oleh siapa enggak. Caranya bagaimana. Enggak. Jadi, kita sudah mengatakan baptis sekali seumur hidup cukup. Yang tidak cukup adalah kalau kita tidak berubah. Sikap tidak berubah, perilaku tidak berubah, karakter tidak berubah, hidup beriman juga tetap egois. Sangat menekankan kepentingan diri. Jadi, ya memang buat teman-teman GKI, anggota jemaat GKI yang pindah ke gereja lain dan harus dibaptis, saya cuma bisa mengatakan ya itulah mereka. Saya tidak tidak apa, tidak bisa menghalangi mereka melakukan. ya kalau kamu mau masuk ke sana, ya terimalah itu. Tapi, kalau mereka mau masuk ke kami, kami mengatakan baptisan sekali cukup. Dengan cara apapun yang penting. Cara apapun juga, siapapun yang membaptis, itu tidak penting buat kami. Tapi, dibaptis dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus, dan mau hidup dengan hidup yang baru. Itu jauh lebih penting. Begitu. Baik, Papanita, terima kasih dan sahabat. Saya kira penjelasan dari Papanita Sambir Santosa mulai dari makna kata baptis, ya, lalu tentang yang disimbolkan oleh baptis ini sendiri. Semoga ini menolong kita untuk tidak berkutat pada percakapan, apalagi perdebatan tentang mana yang lebih benar. Percik, atau selam, atau guyur, diguir berapa banyak air, atau dipercik berapa banyak air. Tapi, lebih penting adalah bahwa ia menyimbolkan sesuatu, masuknya kita dalam keluarga Allah. Dan yang terakhir tadi sangat penting. Apakah apa namanya cinta sang Bapak, pengorbanan sang anak, lalu penyerahan diri kepada tuntunan roh kudus, betul-betul enggak itu merasuk kehidupan kita. Saya suka pakai kata merasuki. Merasuki itu berartinya masuk ke seluruh bagian dari hidup kita. Dan itu yang kemudian muncul keluar. Baik, baik, terima kasih sekali lagi atas pencerahan yang diberikan dan saya percaya ini menjadi berkat bagi Anda. Dan bila masih ada pertanyaan-pertanyaan atau usul-usul, silakan kirim ke kami lewat nomor 0812-8188-9191. Terima kasih telah bersama dengan kami dalam acara ini dan kita bertemu dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!